Intro Soal nomor 5 Unsur nitrogen dapat bereaksi dengan oksigen Membentuk 2 jenis senyawa yang berbeda Dengan perbandingan masa sebagai berikut Senyawa 1 Masa nitrogen 28 gram Masa oksigen 16 gram Senyawa 2 Masa nitrogen 14 gram Masa oksigen 32 gram Perbandingan masa atom N pada senyawa 1 Banding senyawa 2 Untuk masa oksigen yang sama adalah Oke baik Bagaimana kira-kira ada sekalian Bisa kakak mengisahkan soal seperti ini Oke baik Kakak akan bantu ya Jadi kalau kita perhatikan soal nomor 5 ini Ini materinya Adalah merupakan materi Hukum dasar kimia Masih ingat Hukum dasar kimia yang telah kalian belajar di kelas 10 Itu ada beberapa hukum dasar ya Yang sudah kita pelajari Yang pertama adalah hukum kekekalan masa yang dikemukakan oleh Lafusier Yang kedua itu adalah Hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Prox Yang ketiga itu adalah Hukum perbandingan berbandingan berganda Yang dikemukakan oleh Dalton Yang keempat itu adalah Hukum perbandingan volume Yang dikemukakan oleh Yang keempat itu Hukum perbandingan molekul yang dikemukakan oleh Oleh siapa? Dari sekalian Ya bagus Yaitu hukum yang dikemukakan oleh Avogadro Nah jadi Dari kelima Hukum dasar kimia ini Maka soal nomor lima ini Ini Membahas tentang Bagaimana Hukum perbandingan berganda yang diungkapkan oleh Dalton Apa kata Dalton? Nah ada yang bisa lihat disini Jika Dua buah unsur Dapat membentuk lebih dari satu senyawa Maka perbandingan Masa salah satu unsur Dalam senyawa Merupakan Bilangan bulat Dan sederhana Asalkan Masa unsur lainnya Sama Oke Bisa dipahami nih ya Di sekalian ya Jadi nih ada dua unsur ini Saling berpasangan Hasilnya dia bisa membentuk lebih dari satu senyawa Nah jadi kalau salah satu unsur dalam Senyawa ini ya Senyawa-senyawa yang terbentuk itu Sama Maka Masa salah satu unsur lain Yang ada dalam senyawa Itu sendiri Dia akan Memperoleh perbandingan yang Bilangan bulat dan sederhana Nah kita Langsung ya Menuju ke soal Ini Ada dua senyawa yang dihasilkan Pada nitrogen dan oksigen Pada senyawa satu katanya Masa nitrogen itu 28 gram Oksigennya 16 gram Senyawa dua Itu nitrogennya 14 gram Oksigennya adalah 32 gram Nah jadi kalau kita Buat perbandingan antara nitrogen dan oksigen Pada masing-masing senyawa Kita akan peroleh Bahwasannya Untuk senyawa satu Ya Pada senyawa satu Perbandingan masa nitrogen dan oksigennya adalah 7 banding 4 Sementara pada senyawa dua Perbandingan masanya ini adalah 7 banding 16 Nah selanjutnya Ada sekalian Sesuai dengan Data yang ada dalam soal Jika masa oksigennya sama Maka bagaimana Perbandingan masa nitrogen yang ada pada senyawa satu dan senyawa dua Oke Jadi gini aja Biar Simpel kita mengerjakan Kita Anggaplah Masa oksigen yang ada pada kedua senyawa itu adalah 32 gram Ya kan Maka dengan mekian Masa nitrogen dalam senyawa satu Ini tadi perbandingannya 7 banding 4 ya Ini sekalian ya Jadi ini Kita belum tahu berapa nilai masa nitrogen Disini kita anggap X ya Untuk senyawa satunya Nah sementara oksigennya itu ada 32 gram ya Sehingga nanti kita akan hitung Dapatlah kita peroleh X nya itu 56 gram Nah bagaimana dengan senyawa dua Nah kita lihat tadi Perbandingan masa nitrogen dan oksigennya ini Adalah 7 banding 16 Berarti kalau oksigennya itu ada 32 gram Maka nitrogennya berapa Disini kita anggap X Ini kita hitung Nanti akan kita peroleh Bahwasannya Masa nitrogen dalam senyawa dua ini adalah 14 gram Selanjutnya Masa nitrogen yang kita peroleh pada senyawa satu dan dua Ini kita bandingkan Nah itu ya 56 banding 14 Maka kita akan dapat Nilai perbandingan bilangan bulat dan sederhananya ya Itu adalah 4 banding 1 Sehingga jawaban yang benar itu adalah A Oke bagaimana ada sekalian Mudah bukan Baik Nah kita lanjut ke Pembahasan soal berikutnya Soal nomor 6 Larutan H2S4 1 molar Memiliki daya hantar listrik yang sama dengan larutan Oke baik Nah kalau kita lihat Soal yang terdapat pada Soal nomor 6 ini Ya ini berkaitan dengan Topik larutan elektrolit dan non-elektrolit Ya Jadi Sebagaimana yang kita ketahui Ada sekalian ya Dilihat daya hantar yang dimiliki oleh larutan itu Maka larutan bisa kita bedakan Atas Yaitu Larutan elektrolit Bagaimana larutan itu dikatakan elektrolit Yaitu apabila Larutan itu memiliki kemampuan ya Dalam reaksinya dia terionisasi Artinya dia terore menjadi ion-ion Yang bermuatan positif dan negatif Nah dilihat dari Ion-ion yang dihasilkan pada larutan elektrolit ini Maka larutan elektrolit bisa kita bedakan menjadi dua ya Yang pertama itu adalah larutan elektrolit kuat Dia ini terionisasi sempurna Itu bisa kita Perhatikan dari nilai alpanya ya Derajat ionisasi yang dimiliki Itu adalah satu Nah gejala-gejala yang ditimbulkan Itu bisa kita lihat dari ciri-ciri kasian yang dimilikinya Dimana kalau pada elektrolit kuat Dia menghasilkan gelombongnya Pada elektroda Kemudian lampunya itu menyala Nah jadi pada umumnya yang termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat Itu adalah Semua asam yang Bersifat kuat Seperti HCl Ya HBr HI H2S4 HNO3 HCO3 Dan HClO4 Nah kemudian kalau basa kuat Itu adalah semua logam yang ada pada golongan 1A dan 2A Ya Terus Yang berikutnya adalah Yang termasuk ke dalam garam Tapi disini garamnya itu arus yang berasal dari asam kuat dan basa kuat Kemudian Yang kedua Ada larutan elektrolit yang bersifat lemah Dimana kalau larutan lemah juga lemah ya Artinya ya larutannya itu hanya terimstasi sebagian saja Ya Tidak semua ya Tidak semua larutan itu bisa terorang Menghasilkan yang-yang secara sempurna Nah itu bisa kita lihat dari nilai alpanya Dimana nilai alpanya untuk elektrolit lemah itu adalah lebih besar pada nol Atau lebih kecil daripada satu Nah Bijalah yang bisa ditimbulkan pada elektrolit lemah ini Ada yang bisa lihat ya Ciri-ciri khasnya itu adalah Dia hanya bisa menghasilkan gelombong Tapi lampunya itu tidak menyala Atau pada Nah contohnya ini apa saja nih Misalnya semua yang ada Pada asam lemah Basam lemah Ya Dan garam yang berasal dari asam lemah Ataupun basa lemah Nah selain ada larutan elektrolit Ada juga ini namanya yang larutan nanoletrolit Apa itu? Yaitu larutan yang sama sekali tidak dapat terionisasi secara sempurna Atau tidak menghasilkan Gion-gion yang bermuatan positif dan negatif Sehingga alpanya sama dengan nol Contohnya itu apa saja? Ini ya Misalnya itu gula, korea, alkohol, dan air murni Nah sekarang Kita bahas Soal ini Nah bagaimana ini Kalau misalnya Diketahui larutan Hadus 4 Sebagai sampel ya Satu molar ya Kira-kira Ada nggak yang sama dengan Si hadus 4 ini D-hunternya Oke Jadi untuk menyelesaikan ini Ya pertama Ya Kita tinjau dulu dari jumlah ionnya Ya kita tinjau dulu dari Jumlah ionnya Kemudian yang kedua adalah Kita lihat bagaimana Sifat daripada Larutan Yang Diketahui dalam soal Oke ya Nah Kita lihat dulu Ini Sebagai pembandingnya ya Hadus 4 Hadus 4 itu Kalau diunisasi kan Dia akan menghasilkan 2A plus Setambah Ion SO4 2 negatif Dimana jumlah ionnya adalah 3 ya Ini 2 ion A plus ditambah dengan 1 ion SO4 2 negatif Jadi 3 Nah hadus 4 ini adalah Merupakan asam kuat Ya Nah seperti yang saya Katakan tadi Semua yang kuat itu adalah Yang berasal dari asam kuat Elektroliknya ya Oke jadi ini termasuk Elektrolik kuat Nah bagaimana dengan H2S H2S itu juga Terionisasi ya Dia menghasilkan Ion A plus Dan ion Hs Cuma disini ya Hanya saja disini H2Snya itu Tidak terionisasi Secara sempurna ya Karena disini kan Tadinya 2 Ternyata Setelah diionisasi Tidak cuma 1 ion A plus Ada gitu Artinya dia Hanya Sebagian saja Yang terlurah ya Nah jadi Kalau kita lihat dari jumlah ion Keseluruhan itu ada 2 Dan ini termasuk Elektrolik 5 Sementara NACL Itu Bagaimana dia Ini garam yang berasal dari asam kuat Dan Bahasa kuat Dia terionisasi sempurna Menghasilkan Ion A plus Dan gel Jumlah ion Keseluruhnya Ada 2 ya Satu ion A plus Tambah dengan Satu ion gel Ini Itu 2 ya Dan ini termasuk Kedalam kelompok Elektrolik Kuat Bagaimana dengan COH 2 kali Nah COH 2 kali ini Termasuk Bahasa kuat ya Bahasa kuat Jadi dia bersifat Elektrolik kuat Kalau kita ionisasi kan Dia akan menghasilkan Satu ion Ca 12 Dan 2 ion OH Min Sehingga total Ionnya adalah 3 Bagaimana dengan LON 3 3 kali LON 3 3 kali ini Merupakan garam juga ya Tapi disini Garamnya bukan Berasal dari Asam kuat Dengan basa Kuat Tapi dia berasal dari Asam kuat Dengan basa Lemah Ya Dia terionisasi Menghasilkan Satu ion A13 Dan 3 ion NO 3 Min Dimana Total ionnya adalah 4 Jadi ini termasuk Elektrolik Lemah ya Karena Hanya Apa namanya Hanya NO 3 disini Yang kuat ya Mata L OH 3 kali itu adalah Basa Lemah Oke Bagaimana dengan CH3CO CH3CO ini Termasuk Asam Yang lemah Ya Dia terionisasi Menghasilkan CH3CO Min Tambah H plus Dimana Nnya sama dengan 2 Jadi ini adalah Lemah Nah sekarang Tugas kita adalah Melihat Dari 5 Larutan Yang diketahui Dalam soal ini H2S NACL CH2X NO33X Dan CH3CO Manakah yang Memiliki Daya Hunter Liser yang sama Nah Jadi seperti yang kakak bilang tadi Pertama Tinjau lah Dulu dengan Ya Adek-adek tinjau Jumlah YUNnya dulu Ya Nah Kalau ada Jumlah YUN yang sama Maka Itulah jawabannya Oke Oke ya Satu Yang kedua Tapi kalau misalnya Begini Jumlah YUNnya Ada Dua yang sama Tapi sifat elektrolitnya Berbeda Satu yang kuat Satu yang lemah Nah Walaupun dia Jumlah YUNnya sama Tapi sifat elektrolitnya Lemah Maka daya Hunter Liser yang dimiliki Juga akan berbeda Jauh lebih besar YUN yang memiliki Elektrolit kuat Daripada YUN yang Bersifat elektrolit Lemah Ya Karena jumlah YUNnya Lebih sedikit Ya Oke baik Maka dengan demikian Jawaban yang benar Untuk soal ini adalah C C A 2 kali 1 Mola Ya Bagaimana di sekalian Mudah bukan Baik Kita lanjut ya Soal Berikutnya Nomor 7 Berikut adalah Persamaan reaksi Asam basah Menurut borong setelori HF Bereaksi dengan NH3 Menghasilkan NH4 Tambah F Bio 3 Min 3 Bereaksi dengan H2O Menghasilkan YnOA Tambah HBO 3 2 Berdasarkan data Di atas Pasangan yang merupakan Asam basah Konjugasi Menurut borong setelori Adalah Oke baik Nah Kalau kita Mendapatkan Soal seperti ini Gimana nih Kira-kira Cara menyelesaikannya Baik Nah jadi Hal yang perlu kita ingat Adalah konsep Konsep Daripada Borong setelori Dalam Menggabungkan Asam dan basah Itu bagaimana Jadi kita harus tahu Itu Ingat Di dalam Teori asam basah Kan ada Tiga Ada teori asam basah Arenius Ada teori asam Borong setelori Dan teori asam basah Lewis Oke Disini Yang diminta adalah Pasangan asam basah Konjugasi Menurut Borong setelori Oke Baik Jadi kita harus tahu dulu Apa itu asam Nah menurut Borong setelori Asam itu adalah Donor proton Donor itu artinya Dia membebaskan Apa yang dibebaskannya Yaitu Ion H plus Nah sementara Kalau basah itu apa Adalah Akseptor Proton Jadi disini Asam tadi kan Berditek sebagai Pemberit Ion H plus Nah selanjutnya Ion H plus yang dibebaskan Asam itu akan Diterima oleh Si basah Nah Sudah Oke Baik Nah sekarang kita lihat Pada reaksi Yang pertama ini ya Oke Ada yang bisa lihat ini HF Bereaksi dengan NH3 Menjadi Na4 plus Ditambah dengan F minus Oke Baik Nah Mana yang menjadi Reaksi Mana yang menjadi Pasangan asam basah Konjugasi Menurut sekali ya Untuk reaksi yang pertama ini Oke Baik Nah Benar ya Jadi Yang menjadi pasangan asam Basah konjugasi Pada reaksi ini adalah HF Dengan F Min Atau NH4 plus Berpasangan dengan NH3 Oke ya Nah ini Bagaimana ini Kenapa ini HF dan F Min adalah Merupakan pasangan asam basah Konjugasi Nah Ada yang bisa lihat disini Ya kan Ini HF Ya Disini kan dia Pada reaktan Dia Mengikat ya Hidrogen HF nya ya Oke ya Mengandung hidrogen Ya Nah ketika di reaksi dengan NH3 Apa yang terjadi Ya Ada yang ada bisa lihat Disini F min nya Tidak lagi bersama dengan hidrogen Karena apa Karena disini Hidrogen yang diikat oleh CF tadi Sudah di Dilepaskan Dan diberikan kepada si NH3 Menghasilkan NH4 Plus Nah oleh karena Dia sudah membebaskan Satu Ion H plus Mengakibatkan Spesinya ini Berubah menjadi apa Basah konjugasi Sehingga dengan Pasangan Asam basah konjugasi Ini adalah HF dan F Terus bagaimana Dengan NH4 plus Dan NH3 Oke kita Lihat Ini kan reaksi Reversible ya Nah kita Tinjau pada ruas kanan Produk NH4 plus Ini ada 4 ya Atau H nya ya Nah Apa yang terjadi Pada ruas kiri Disini 3 Berarti dalam hal ini Ion NH4 plus nya Itu bagaimana Bertindak sebagai Asam Dia Membebaskan Proton Dalam hal ini Proton yang dibebaskan adalah Ion H plus Diberikan kepada si F Sehingga dia menghasilkan Apa HF Nah selanjutnya Ketika dia sudah Memberikan dion H plus Kepada si F Maka otomatis Dia bagaimana Dia menghasilkan Basah konjugat Ya Berkurang satu H plus nya Yang berkurang Satu otom Sehingga dia menghasilkan Basah konjugasi Maka dengan Pasangannya ini NH4 plus Dan NH3 Nah Bagaimana pula Reaksi yang kedua ini Yaitu BO3 Min 3 Tambah H2O Menjadi OH Min tambah HBO3 2 Min Mana yang menjadi Pasangan asam Basah konjugatnya Oke baik Benar sekali ya Ya Jadi yang menjadi Pasangan asam Konjugatnya adalah H2O Dengan OH Min Dan HBO3 2 Min Dengan BO3 3 Min Ya Ada yang bisa Lihat disini Ini asamnya Dan ini adalah Basah konjugatnya Berkurang 1 Ya Ini dibebaskan 1 H plusnya Sehingga dia menjadi OH Min Saja Nah Ini pun begitu Ya HBO3 Min 2 Min Menjadi BO3 3 Min Ya Jadi disini kan ada Hidrogennya ya Ini dilepaskan Ya Dilepaskan Diberikan kepada OH Min Sehingga OH Min Itu berubah menjadi H2 H2 Sementara ini HBO3 2 Min Setelah dia Bebaskan Protonnya Atau ion H plusnya Dia berubah menjadi BO3 3 Min Maka ini Termasuk Pasangan Asam basah Konjugasi Oke Baik Nah Jadi berdasarkan Opsi yang ada Dalam soal Maka jawaban Yang benar Adalah D NH4 Plus Dan NH3 Oke Bagaimana Masih semangat ya Oke Baik Kita lanjut Kembali Pembahasan Soal Berikutnya Soal Nomor Delapan Berikut ini Merupakan Senyawa Ion Yang dapat Bersifat Larutan Penyangga Yang pertama CH3COH Dan CH3CO Min 2 NH3 Dan NH4 3 HCOH Dan HCO Min 4 H2CO3 Dan HCO3 Min 5 C5H7O4 CO2H Dan C5H7O4 CO2 Min Larutan Penyangga Yang terdapat Dalam Cairan Extra Cell Mali Yukidu Adalah Nomor Oke Yang mana Ini Yang termasuk Larutan Penyangga Cairan Extra Cell Ya Adik Sekalian Oke Baik Kita akan Bahas ya Sama-sama ya Kita akan Bantu nih Ya Jadi Konsep Yang harus kita Ingat adalah Kita harus Tahu Apa itu Larutan Penyangga Atau Larutan Buffer Ya Dimana Sifat Daripada Larutan Penyangga Ini Adalah Buffer Dia Mampu Mempertahankan PH Ya PH Larutannya Itu Sendiri Meskipun Kedalam Larutan Buffer Ini Ditambahkan Sedikit Asam Basah Ataupun Air Nah Apa saja sih Larutan Penyangga Ataupun Lover Itu Kalau kita Lihat Dari Sifat Yang Milikinya Maka Buffer Ini Bisa Kita Beda Menjadi Dua Yang pertama Apa Apa Jadi Yang pertama Itu adalah Buffer Asam Bagaimana Buffer Asam Itu Yaitu Adalah Campuran Asam Lemah Dengan Basah Konjugasi Atau Campuran Antara Asam Lemah Dengan Basah Kuat Tapi Dengan Catatan Pada Keadaan Akhir Asam Lemah Yang Bersisa Kemudian Yang kedua Ada Buffer Basah Apa Itu Campuran Basah Lemah Ditambah Dengan Asam Konjugasi Atau Basah Lemah Dengan Asam Kuat Tapi Dengan Ciarat Pada Keadaan Akhir Nanti Basah Lemah Yang Berlebih Sehingga Nanti Akan Membutuh Campuran Buffer Basah Oke Ya Nah Jadi Di dalam Tubuh Makhluk Hidup Juga Akan Kita Jumpai Yang Namanya Larutan Penyangga Supaya pH Dalam Tubuh Ini Khusususnya Pada Darah Tetap Stabil Nah Apa Saja Itu Oke Ada Dua Yang Pertama Itu Ada Cairan Intrasel Dan Cairan Intrasel Cairan Intrasel Itu Apa Saja Yaitu Pasangan H2P4 Min Dengan HP 42 Min Sementara Kalau Cairan Extrasel Terdiri Atas Pasangan H2CO3 Dan HCO3 Min Oke Maka Dengan Demikian Berdasarkan Yang Soal Yang Dimintakan Cairan Extrasel Sehingga Jawabannya Adalah Yang H2CO3 Dan HCO3 D Oke Bagaimana Ada sekalian Masih Tetap Semangat Baik Jadi Ada sekalian Nantikan Video Pembahasan Soal Wasteband Kimia 2018 Berikutnya Tetap Semangat Dalam Belajar Maju Bersama Hebat Semua Bravo Buat Adik Adik Sekalian Wassalam Adik K Bersama Terima kasih telah menonton